Bali bisa dibilang rajanya wisata air di tanah air. Kalau mau jajal wisata air yang baru, ada nih di Pulau Serangan. Namanya Underwater Scooter alias menyelam pakai skuter. Eits, sabar dulu. Lokasi penyelaman jaraknya 1 km dari bibir pantai. Kalau naik kapal cepat, cukup 10 menit aja kok. Sampai, langsung ganti baju dengan wetsuit. Lanjut mendengarkan arahan dari instruktur. Penting nih, karena penyelam itu nggak bisa dilakukan sembarangan. Yang sangat perlu diperhatikan itu pertama, safety-nya. Yang kedua, jangan panik kalau saat kita turun di dalam air. Karena skuter ini sangat fun, bebas kita bernafas. Pakai mulut, pakai hidung, kita bisa. Kita juga bisa berkomunikasi dalam ruangan skuter. Nah, ini dia nih skuternya. Agar seimbang, skuter harus menaiki 2 orang sekaligus. Dan pakai helm khusus yang ada oksigennya ini. Sip, let's dive! Sama dengan motor biasa, kita bisa membelokkan arah skuter. Dan pencet tombol ini untuk mengatur kecepatannya. Dengan kecepatan maksimal 2 km per jam, skuter akan membawa kita ke kedalaman 6 meter. Selama 20 menit, kita bisa sambil menikmati keindahan terumbu karang dan beragam jenis ikan. Mantap! Yeay, akhirnya. Dan ini keren sekali. Pastinya juga sangat menyenangkan. Ini pertama kalinya saya menyelam tanpa menggunakan alat bantu. Hanya menggunakan underwater skuter yang ada di belakang saya ini. Nah, sangat menyenangkan karena di dalam kita bisa berinteraksi dengan leluasa dengan ikan-ikan. Apalagi ini saat kita ngasih makan, Aduh, ikannya cantik-cantik banget. Langsung ngedeket-ketik ke kita semua kayak gitu. Dan karena ini baru ada satu-satunya di Bali, jadi bagi Anda nih yang lagi liburan ke Bali, patut untuk Anda coba. Gimana? Asik kan? Cocok deh masuk agenda wisata kamu di Bali. Untuk sekali menyelam, siapkan saja kocek 70 dolar Amerika atau sekitar 950 ribu rupiah. Fera Zentia, Dewa Priyana, melaporkan untuk NET.